Meski sudah berusia 39 tahun, Cristiano Ronaldo belum berhenti membuat rekor. Kali ini Ronaldo mencatatkan rekor saat membela Portugal di Euro 2024. Seluruh pertandingan penyisian grup Euro 2024 telah tuntas dimainkan. Menariknya terdapat beberapa rekor yang tercipta sepanjang fase grup ini. Seperti diketahui, Euro 2024 diikuti oleh 24 tim terbaik di Eropa. Setelah menuntaskan babak penyisian grup, ada 16 yang lolos ke fase gugur. Ada total 12 tim lolos langsung lewat jalur juara grup dan runner-up grup. Sementara 4 slot sisanya didapat lewat peringkat 3 terbaik. Selama babak penyisian grup Euro 2024, terdapat beberapa rekor yang tercipta. Apa saja? Remaja Spanyol Lamin Yamal mengukir sejarah di kancah internasional. Dia menjadi pemain termuda yang tampil di putaran final Euro. Yamal berada di lapangan pada usia 16 tahun 338 hari. Dia mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Kacper Kosulowski dari Polandia. Yang berusia 17 tahun 246 hari di Euro 2020. Julian Nagelsmann menjalani pertandingan pertama putaran final Euro 2024 dengan kemenangan. Tim Jerman yang dipimpinnya mengalahkan Skotlandia dengan skor telak 51 di Munich. Tak hanya menang, mantan pelatih Leipzig dan Bayer itu juga mencetak rekor pribadi. Dia menjadi pelatih termuda yang memimpin sebuah negara di turnamen ini pada usia 36 tahun 327 hari. Usia muda tidak menghalangi seorang pemain untuk menjadi kapten tim di turnamen besar. Hal itu terjadi pada Dominic Zobaslai. Zobaslai menjadi kapten Hungaria dalam pertandingan pertama mereka melawan Swiss di Euro 2024. Saat itu Zobaslai berusia 23 tahun 243 hari. Kapten Kroasia Luka Modric mencetak gol ke gawang Italia. Gol itu membawa timnya unggul beberapa saat setelah dia gagal mengeksekusi penalti. Gli Azuri pada akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Namun gol tersebut akan selalu menjadi gol istimewa bagi Modric karena dia memecahkan rekor pencetak gol tertua di Euro. Modric memecahkan rekor milik mantan penyerang Austria Ivica Vastig. Modric menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Euro pada usia 38 tahun 289 hari. Meski sudah tidak muda lagi, Pepe masih dipercaya untuk membela Portugal di Euro 2024. Alhasil, back Porto itu berhasil memecahkan rekor sebagai pemain tertua yang pernah tampil di turnamen ini. Pepe menjadi starter saat timnya menang 2-1 atas Republik Ceko di laga kedua Grup F. Saat itu Pepe berusia 41 tahun, 117 hari. Meski sudah berusia 39 tahun, Cristiano Ronaldo belum berhenti membuat rekor. Kali ini Ronaldo mencatatkan rekor saat membela Portugal di Euro 2024. Ronaldo memimpin Portugal di Euro 2024. Hal itu menjadi Ronaldo sebagai satu-satunya pemain yang pernah bermain di 6 edisi Euro. Ronaldo juga telah memperpanjang rekornya sebagai pemain yang paling rekor 14 golnya di kompetisi tersebut. Pemain sayap Albania, Nadiem Bajrami, mampu membuat kejutan saat melawan Italia dalam pertandingan pertama mereka di Euro 2024. Dia mampu mencetak bola cepat ke gawang Italia. Memanfaatkan blunder Federico Di Marco, Bajrami berhasil menjebol gawang Gianluigi Donnarumma saat pertandingan baru berjalan 23 detik. Menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bajrami. Gol Bajrami tercatat sebagai gol tercepat di Euro. Pemain Sassuola itu memecahkan rekor gol tercepat sebelumnya yang dipegang oleh Dmitry Kirichenko dari Rusia saat melawan Yunani pada tahun 2004 setelah 1 menit 7 detik. Suki babak 16 besar, semua laga fase grup sudah beres dimainkan. Jadi para juara grup dan runner-up grup sudah ditentukan, termasuk tim-tim yang lolos lewat jalur khusus peringkat 3 terbaik. Seperti biasa Euro 2024 diikuti oleh 24 tim terbaik di Eropa. Ke 24 tim tersebut kemudian dibagi ke dalam 6 grup, masing-masing berisi 4 tim. Nah, hanya juara grup dan runner-up grup yang berhasil lolos langsung ke fase gugur. Jadi ada total 12 tim yang lolos langsung ke babak 16 besar Piala Eropa 2024. Artinya ada 4 slot tersisa yang masih bisa diisi oleh negara-negara lain. 4 tiket inilah yang diperbutkan oleh tim-tim peringkat 3 terbaik dari setiap klasemen. Contohnya pada grup D, sudah memainkan semua match day. Austria jadi juara grup, Perancis lolos sebagai runner-up, dan Belanda finish di peringkat ketiga. Nah, karena perolehan poinnya cukup, Belanda lantas jadi tim pertama yang lolos lewat jalur klasemen khusus tim peringkat 3 terbaik, Euro 2024. Jalur ini juga lantas berpengaruh terhadap bagan 16 besar Euro 2024. Para juara grup seperti Spanyol dan Inggris akan berhadapan dengan tim peringkat 3 terbaik nanti. Babak 16 besar Piala Eropa 2024 akan segera dimulai 29 Juni mendatang. Swiss melawan Italia akan menjadi pertandingan pembuka fase gugur ini. Kemudian pertemuan dua tim besar, Perancis versus Belgia, akan mewarnai keseruan babak 16 besar. Sementara itu Spanyol yang memiliki poin sempurna di fase grup, akan berhadapan dengan tim debutan Georgia, yang membuat sejarah lolos pertama kalinya ke Piala Eropa. Dalam fase ini setiap tim memainkan satu laga. Jika skor imbang pada waktu normal, maka laga dilanjutkan ke extra time hingga adu penalti. Berikut jadwal lengkap babak 16 besar Piala Eropa 2024. Terima kasih telah menonton!